Intro Bismillah walhamdulillahilladzi amrana bi an-nuzakya qulubana amma siwah amma ba'du Allahumma salli wa sallim barikala Sayyidina Muhammad Penyakit kolbu ini dalilnya langsung dalam Al-Quran mengenai orang-orang munafik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim maradun di dalam kolbu mereka terdapat penyakit karena pembukaannya adalah di dalam kolbu, di dalam hati berarti ini pujakan bukan penyakit fisik tapi ini penyakit non-fisik bukan penyakit materi tapi ini immateri apa artinya? di luar atau di dalam badan ini ada sesuatu sisi lain yang dia juga mengalami sehat dan sakit senang dan tidak senang badan ini senang kalau makan kalau tidur kalau dapat duit kalau menikah dengan pasangan yang dicinta maka kolbu juga sama kita bisa flu maka dia juga ada penyakitnya penyakit kolbu yang paling berbahaya itu adalah penyakit yang dulu diwariskan oleh iblis azazil yang disebut di dalam Al-Quran abawastakbara enggan dan istakbara merasa ingin dihargai merasa dirinya besar merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain ini penyakit yang paling berbahaya dan penyakit ini hampir ada di setiap makhluk-makhluk Allah terutama kita manusia dan sebabnya berlainan ada yang karena mukanya yang rupawan ada yang karena dia hartawan jutawan miliar miliarder apalagi istilahnya ada yang karena rumahnya bagus ada yang karena pasangannya cantik gaga ada yang kayak anak-anaknya ada yang karena kenderaannya ada yang karena ilmunya ada yang karena gelar-gelarnya gelar ini tidak hanya gelar di kampus gelar di masyarakat gelar kia haji bisa jadi gelar pak haji bahkan dalam dunia tasawuf ada gelar kemursi dan sheikh kalau tidak dipanggil sheikh oleh seseorang dia merasa tersinggung ini juga termasuk kiber penyakit penyakit kolbu ini karena dia tidak tampak maka mengobatinya juga tidak mudah kecuali bagi orang yang mengasai ilmu kolbu sebagaimana kalau kita sakit jantung kita datang ke dokter jantung maka jika sakit kiber datanglah kepada ahli kerohanian ahli kolbu dia akan membersihkan lalu mengobatinya dengan baik ini penyakit yang paling bahaya ada lagi penyakit yang kedua orang kalau sudah sombong ada penyakit kolbu yaitu hasad iri dengki kita boleh iri yang positif kita melihat ada teman kita alim kita pengen alim seperti dia kita melihat teman kita mempunyai kenderaan yang bagus mempunyai rumah menikah lalu kita ingin menikah kita ingin berkenderaan lalu kita bekerja rajin ini iri yang positif yang tidak positif yaitu ketika saya menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain ini yang disebut dengan iri hasad jadi apa yang disebut hasad keinginanmu ambisimu supaya engkau mendapatkan nikmat yang diperoleh saudaramu bersamaan dengan itu engkau ingin menghilangkan atau engkau senang jika nikmat hilang darinya itu hasad ada lagi penyakit yang lain yaitu ria ria itu dua saja suka pujian kemudian yang kedua benci dicaci jadi ketika kita ini berbuat karena harap dipuji itu ria tapi itu standar ada yang lebih dahsyat ketika seseorang takut dicaci lalu dia malu untuk maju malu untuk tampil ini juga disebut ria khauful ya ini terkul amal khauf minar ria riaun ya meninggalkan suatu amalan karena takut ria berarti kamu benar-benar ria kamu ingin disebut orang yang ikhlas lalu kamu tidak beramal di depan orang ada lagi penyakit ghoflah ini yang paling berbahaya juga dan merupakan akar dari semua penyakit yang ada di atas tadi ghoflah berarti kelalaian lalai dari apa lalai dari nama Allah af'al Allah sifat Allah apalagi zatullah apabila kolbu sudah lalai maka dia akan dikuasai oleh tentara-tentara syayatin ya tentara-tentara syaitan inilah permulaan manusia tergelincir ketika dia merantau melewati alam semesta ini nah masih banyak penyakit-penyakit yang lain tapi ini yang paling inti dan obatnya cuma satu yaitu zikrullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mari kenali Allah maka penyakit kolbu kita akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati